Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menegangkan ya gengs nah sahabat mimin seperti yang kita ketahui ya bahwa si Anita pun memang tidak pernah jerah dengan semua kejahatannya begitu juga dengan Reno bahkan kali ini untuk mendapatkan Satria dia pun berusaha untuk melenyapkan Rizka dari sisi Satria ya guys dan disitu terlihat bahwa nantinya si Anita ini akan membayar seseorang untuk menyingkirkan Rizka namun sayangnya apa yang dia lakukan ternyata dia yang mendapatkan imbasnya dari semua itu Anita pun masih belum sejam bisa menghabisi Rizka namun dirinya lah yang harus mendapatkan azab ya guys dikarenakan semua rencana yang dia lakukan akhirnya gagal dan dia yang mendapatkan azab hingga si Anita ini tertimpa reruntuhan yang sangat dasyat Anita pun memang berusaha untuk kabur ketika reruntuhan itu menimpa dirinya namun kakinya yang tertimpa reruntuhan tersebut akhirnya si Anita tidak bisa bergerak dan tidak bisa berjalan hingga akhirnya reruntuhan yang lain telah menimpa dan mengepung dirinya ya guys tentu saja hal tersebut membuat keluarga Sudirja pun yang mengetahui akan hal ini nampak begitu panik walau bagaimanapun mereka masih tetap darah daging dari keluarga Sudirja bahkan abimanapun disini nampak begitu tidak tega melihat kakaknya yang terhimpit bebatuan ya guys tentu saja abimanapun mengatakan kepada semua para petugas dia serelah dan siap membayar berapapun biayanya untuk proses evakuasi Anita nah sahabat mimin sepertinya kali ini memang alat-alat berat yang akan membebaskan Anita disitu pun tidak bisa menjangkau Anita dengan sangat cepat ya yang dimana tentunya si Anita pun akan sangat mendapatkan hukuman yang begitu tragis dari kecelakaan ini sehingga abimana dan juga kinanti pun masih belum bisa mengetahui bahwa Anita sudah bisa dibebaskan dari situ Anita pun masih terkepung disitu hingga badannya pun mengalami kelemahan ya guys reino pun disitu nampak begitu panik begitu juga dengan priska dan juga satria ya yang mengetahui akan hal ini nah sahabat mimin tentu saja ketika kakaknya sedang mendapatkan sebuah musibah abimanapun akhirnya mengajak kinanti dan juga yang martah untuk sholat bersama dan tentunya untuk berdoa kepada yang maha kuasa agar semua permasalahan di keluarga sudirja dan juga kakaknya bisa secepatnya diselesaikan ya guys yang dimana abimana dan juga kinanti berserta yang martah pun disini memohon ya guys agar sekeadaan Anita dan juga yang lainnya dalam keadaan baik-baik saja karena abimana tidak ingin melihat kakaknya kesakitan begitu saja walau bagaimanapun abimana tidak tega ya melihat kakaknya mengalami musibah yang seperti itu disini tentu saja kinan pun dan juga yang martah pun menjadi makmum dari abimana ya guys dan nampak begitu kebahagiaan dan juga keharmonisan mereka nampak begitu terjaga dan tentu saja nayaka pun ikut berdoa ya guys karena dia akhirnya diceritakan oleh kinan dan juga abimana bahwa yang mendapatkan kecelakaan tersebut adalah tantenya sehingga si nayaka ini pun berdoa di dalam kamarnya nah sahabat mimin apa yang akan terjadi saksikan terus ya kelanjutannya hanya disini tron terpaksa menikahi tuan muda selamat menikahi tuan muda